Itu terlalu menakutkan, akankah kita mampu menahannya? Umat manusia pasti mampu menahannya. Brengsek, leluhur, lakukan yang terbaik, membunuh mereka semua. Sepuluh ribu ras Arcean dan seniman bela diri ras manusia sangat gugup. Tiba-tiba, api muncul di kejauhan. Seolah-olah jutaan kilin api mengalir deras di langit, merobek kehampaan dan menyerbu menuju Danau Giok. Tidak baik. Tombak kilin, brengsek, itu senjata yang ekstrim. Seniman bela diri manusia di sisi Danau Giok berteriak ketakutan. Wajah mereka pucat saat jatuh ke tanah. Bahkan tubuh para pemimpin suci dan master sekte terkoyak. Permaisuri barat dan yang lainnya menyipitkan mata. Tidak baik, orang bijak itu berada dalam bahaya. Mereka menyadari bahwa setelah tombak kilin muncul, tombak itu tidak menyerang Danau Giok, penobatan para dewa, atau kuali pencarian surgawi. Sebaliknya, ia menyerang ke arah dunia luar. Jika salah satu dari orang bijak purba mengendalikan senjata Dao ekstrim, tidak peduli seberapa kuat linsuan, leluhur iblis agung, dan yang lainnya, mereka akan tetap mati. Brengsek, tercelah. Naga merah dan yang lainnya mengutuk, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Hanya aura kaisar saja yang membuat mereka tidak bisa bergerak. Benar saja, terjadi gejolak yang mengerikan di dunia luar. Kekosongan itu terkoyak, dan darah bijak melayang turun dari langit. Jelas sekali bahwa beberapa orang bijak terluka. Hahaha, manusia, pergilah ke neraka. Orang bijak purba meraung dengan arogan. Ribuan sinar cahaya menyala, berubah menjadi kilin api yang tak terhitung jumlahnya. Tombak kilin adalah senjata ekstrim. Itu adalah senjata yang sangat ampuh. Sangat menakutkan. Sekarang setelah dikendalikan oleh orang bijak purba, ia dapat menghancurkan para dewa dan Buddha. Itu tidak ada bandingannya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Brengsek, aku akan membantai sepuluh ribu ras arcean dan mengubahnya menjadi sungai darah. Suara dingin leluhur iblis terdengar di langit. Niat membunuh melonjak di langit saat bayangan iblis yang tak terhitung jumlahnya menyapu. Tidak baik, hentikan dia. Tombak kilin meledak dengan kekuatan, menembus semua bayangan iblis. Setan-setan itu juga didorong mundur. Lin Xuan melawan, tapi dia juga didorong mundur. Dia tidak punya pilihan. Di masa lalu, dia bisa mengambil senjata kekaisaran dengan tangan kosong. Tapi sekarang, di alam luar, dengan begitu banyak orang bijak primordial yang menggunakannya, kekuatan tombak kilin terlalu kuat. Itu sangat kuat sehingga mereka terkejut. Untungnya, mereka berada di alam luar. Kalau tidak, di hutan belantara timur, banyak sekali wilayah yang akan tenggelam. Di dalam kehampaan, lubang hitam tak berujung terbentuk. Pedang pemakan melahap segalanya, menelan sebagian besar energinya. Raja Iblis menggunakan enam jalan reinkarnasi. Kekuatan mengerikan dari enam dunia menghancurkan segalanya. Tubuh ilahi kesuksesan besar Lin Xuan meledak ke segala arah. Tidak, ini tidak bisa dilanjutkan. Lin Zhan juga mengerutkan kening. Mata Xia Jiuyu berbinar saat dia berteriak dengan dingin. Rambut putihnya yang sudah tua mulai menghitam, dan wajahnya yang sudah tua juga mulai menjadi lebih muda. Mata Lin Xuan membelalak tak percaya. Mata Lower Nine Neter memancarkan cahaya dingin yang menusuk, dan sebuah tangan besar terulur ke bawah. Pinjamkan aku Pagoda Kaisar Barat. Tangan yang menutupi langit melewati formasi susunan kolam giok dan meraih Pagoda Kaisar Barat. Kemudian, ia bangkit dari tanah. Dengan ledakan yang keras, seolah-olah gunung setinggi 10 ribu sang telah tumbang. Pagoda Kaisar Barat ditarik dan diterbangkan ke langit. Pada saat berikutnya, ia meletus dengan aura kaisar yang tak tertandingi. Pagoda Kaisar Barat telah terbangun. Ibu Suri dari Barat dan para orang suci dari Tanah Suci Danau Giok terkejut. Metode macam apa ini? Seseorang telah meminjam persenjataan ke Kaisaran mereka dengan cara yang mendominasi. Mereka menyadari bahwa itu adalah suara Xia Jiuyu. Penatu Amin ini terlalu menakutkan. Dia jelas di luar imajinasi mereka. 10 ribu ras kuno juga ketakutan. Mereka ditekan ke tanah, tubuh mereka retak, dan darah mereka mewarnai tanah menjadi merah. Di atas sembilan langit, para orang suci purba juga terkejut. Sial, bagaimana dia melakukannya? Persenjataan ke Kaisaran adalah senjata eksklusif tirks. Mereka bisa menekan suatu area. Hanya keturunan tirks dan tempat suci yang bisa menggunakannya. Yang lain tidak bisa mendekat sama sekali. Bahkan para saint pun tidak bisa. Tapi sekarang, orang tua di depan mereka secara langsung meminjam Pagoda Kaisar Barat dari Tanah Suci Jadepool. Metode macam apa ini? Sial, dia sudah membawa penobatan para dewa. Sekarang, dia telah meminjam Pagoda Kaisar Barat. Bagaimana dia melakukannya? Para orang suci purba meraung dengan ganas. Mereka dengan panik mengaktifkan tombak kilin. Namun, saat ini, manusia memiliki Pagoda Kaisar Barat. Dengan aktivasi Lower Nine Neter, tombak kilin langsung terlempar. Meledak. Raja Iblis juga meraung saat tubuhnya turun dari sembilan langit. Dia tiba di depan Kaisar Langit Kauldron dan menyerang dengan telapak tangannya. Aura setan melonjak dari tubuhnya. Berdengung. Kaisar Langit Kauldron bersenandung sambil terus berkembang, akan menghancurkan seluruh dunia. Aura Kaisar Dao Ekstrim yang menakutkan meletus dan meledak ke segala arah. Tidak bagus, dia gila, cepat blokir. Para orang suci primordial juga bergegas turun dari alam luar, mengendalikan diagram 10 ribu naga dan lonceng Phoenix untuk memblokirnya. Dengan ledakan, Aura Kaisar Dao Ekstrim bertabrakan, merobek sembilan langit dan bintang yang tak terhitung jumlahnya di alam luar. Dan dampak ini menyebabkan semua segel di seluruh dunia roh sejati rusak. Sesaat kemudian, kehampaan tak berujung di atas keluar gagu berkedip-kedip. Kemudian, sebuah cermin kuno menghancurkan kehampaan dan muncul di dunia dengan Aura Kaisar yang kuat. Cermin Void muncul. Di Tanah Suci Yau Guang, seekor naga meraung saat kuali hitam dengan pola naga muncul, juga menekan suatu area. Di Tanah Suci Dao Yi, diagram dao berkedip-kedip, juga sangat misterius. Di Kekaisaran Grencia, pedang emas berubah menjadi naga raksasa dan membubung ke langit. Ini adalah senjata dao ekstrim dari Kekaisaran Grencia. Lukisan Jiuli juga terbang. Di Gurun Barat, di Kuil Seribu Buddha, Kasaya Mekar di langit, langsung menyelimuti seluruh Gurun Barat, membentuk pertahanan terkuat. Ini juga merupakan senjata Kaisar. Satu demi satu, senjata dao ekstrim muncul, dan aura dao ekstrim yang menakutkan menekan langit dan bumi. Seluruh dunia roh sejati bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Pada saat ini, semua makhluk hidup di tempat suci dan sekte bersujud di tanah. Beberapa langsung pingsan karena shock. Tidak bagus, Istana Kaisar Iblis-Kaisar Iblis Dataran Utara juga muncul, menekan suatu area untuk mencegahnya runtuh. Yan Ruyu mengerutkan kening, ada kekuatan yang sangat menakutkan di tubuhnya yang ditekan olehnya. Kalau tidak, dia pasti akan terbang ke langit dan bertarung melawan senjata dao ekstrim ini. Sial, sudah terbangun, semuanya sudah terbangun. Bagaimana ini bisa terjadi? Sarang 10 ribu naga, punggungan Phoenix Ilahi, 2 kilin api, dan 3 keluarga kerajaan, serta keluarga kerajaan kuno yang tak ada habisnya, semuanya membuka mata mereka dan meraung. Mereka tidak menyangka bahwa pada akhirnya, senjata dao ekstrim ras manusia akan bangkit. Selanjutnya, landasan ras manusia, para suci yang tertidur, akan dibangunkan. Jika mereka dengan paksa memulai kekacauan yang gelap, itu akan menjadi periode kegelapan yang tak ada habisnya. Berbagai ras akan dihancurkan, darah akan mengalir ke sungai, dan mayat akan membentuk gunung. Pada akhirnya tidak ada kepastian siapa yang akan menang. Bukan ini yang ingin mereka lihat. Mereka ingin menggunakan metode yang sangat kejam untuk menghancurkan ras manusia secepat mungkin. Namun, rencana ini gagal. Apa yang harus mereka lakukan? Para leluhur kuno dan orang bijak yang berkuasa dengan cepat berbincang. Mereka harus memikirkan tindakan balasan. Di pihak ras manusia, senjata dao ekstrim, tempat suci, dan orang suci yang membeku juga membuka mata mereka. Ketika mereka merasakan semua ini, mereka meraum dengan ganas. Sosok-sosok muncul di langit satu demi satu. Sial, siapa yang berani menyerang ras manusia? Mereka benar-benar gila. Saat berikutnya, dunia berada dalam kekacauan. Arus energi yang mengerikan mendatangkan malapetaka ke segala arah. Para pembudidaya yang lemah itu seperti semut, dihancurkan tanpa ampun. Jika mereka ingin bertarung, biarlah. Paling-paling, mereka akan menenggelamkan seluruh dunia. Para orang suci dari 10 ribu ras kuno juga sangat marah. Ledakan. Dalam kehampaan yang tak berujung, dua senjata dao ekstrim melonjak ke langit. Jelas sekali, keluarga kerajaan dari 10 ribu ras kuno telah bangkit kembali. Semakin banyak senjata dao ekstrim muncul di dunia. Meskipun mereka tidak berbenturan, aura mereka saja sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Jika ini terus berlanjut, seluruh dunia mungkin akan hancur. 2882. Ini sudah berakhir. Apakah ini akhir dunia? Orang-orang itu ketakutan. Orang-orang dari 10 ribu ras kuno juga bersujud di tanah, gemetar. Karena mereka menyadari bahwa meskipun mereka memiliki senjata ekstrim yang menakutkan dan keluarga kerajaan kuno, itu tetap tidak berguna. Karena umat manusia juga memilikinya. Terlebih lagi, begitu senjata ekstrim bertabrakan, seluruh dunia akan hancur. Siapa yang peduli apakah mereka bangsawan atau keluarga kerajaan? Mereka tidak mungkin ada sama sekali. Aku khawatir hanya mereka yang memiliki persenjataan kekaisaran yang mampu bertahan. Oleh karena itu, semua makhluk purba ini tergeletak di tanah, berteriak dengan ganas. Manusia, apakah kamu benar-benar ingin bertarung sampai mati? Nenek moyang sarang 10 ribu naga meraung, suaranya bergemuruh seperti guntur. Sungguh menggelikan. Anda ingin memulai pemberontakan gelap dan membantai umat manusia, tetapi Anda tidak ingin kami melawan. Lin Suan mencibir. Apakah pihak lain itu gila? Logika macam apa ini? Jika kamu ingin bertarung, aku akan menemanimu sampai akhir. Tubuh Lin Zan juga penuh semangat juang, membawa aura mendominasi yang tiada taraf. Raja Iblis bahkan lebih lugas. Omong kosong apa yang perlu dibicarakan. Mari kita lihat gerakan kita yang sebenarnya dengan senjata kekaisaran. Saya tidak percaya Anda bisa lebih kuat dari saya dalam hal penggunaan senjata kekaisaran. Kuali Kaisar Langit di atas kepalanya seolah-olah Kaisar Langit telah terlahir kembali. Dia luar biasa kuatnya. Ekspresisi ya Jiwyu serius. Bintang-bintang di matanya berkedip-kedip. Sejujurnya, kami tidak ingin menggunakan senjata kekaisaran kecuali kami tidak punya pilihan lain. Tapi kalian ras kuno benar-benar bertindak terlalu jauh. Apakah menurut Anda umat manusia tidak memiliki siapapun? Menggunakan senjata ekstrim merupakan peringatan bagi Anda. Ini adalah peringatan bagi Anda bahwa umat manusia bukanlah seseorang yang dapat Anda intimidasi dan hancurkan sesuai keinginan Anda. Begitu kata-kata ini diucapkan, para orang suci dan leluhur kuno diseberang mereka mengertakkan gigi karena marah, tubuh mereka gemetar. Sebelum mereka tertidur lelap, umat manusia hanyalah seekor semut kecil. Tapi sekarang, mereka sebenarnya bisa mengancam mereka. Terlebih lagi, mereka tidak bisa melawan sama sekali. Perasaan tertekan seperti ini tak tertahankan bagi sepuluh ribu ras kuno yang mengira mereka tinggi dan perkasa seperti dewa. Sialan, ayo kita bertarung habis-habisan. Saya tidak percaya mereka bisa menang melawan kita. Benar sekali, fondasi dan kekuatan kita jauh dari apa yang bisa dibayangkan manusia ini. Gua api kilin dan punggung bukit Phoenix ilahi meraum dengan ganas. Mereka terlalu sedih. Di kejauhan, kedua senjata kekaisaran juga melayang ke atas dan ke bawah. Beberapa sosok menakutkan juga muncul di kehampaan. Hukum menari-nari di sekitar tubuh mereka, membuatnya kabur, membuat orang lain tidak bisa melihatnya dengan jelas. Perlombaan macam apa ini? Namun, saat ini, salah satu sosok di kejauhan berbicara. Tidak, umat manusia telah berkembang hingga ke tingkat saat ini. Selama puluhan ribu tahun terakhir, beberapa kaisar besar telah muncul, meninggalkan ortodoksi dan senjata tertinggi mereka. Anda masih tidak lebih lemah dari kami, para teokrat purba. Itu benar. Jika kita benar-benar bertarung, kedua belah pihak akan menderita, dan kita tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Bukan itu yang kami inginkan. Yang kami inginkan hanyalah sumber daya dan wilayah untuk bercocok tanam. Kami tidak ingin ras lain punah. Mendengar ini, orang suci dari sarang 10 ribu naga terdiam. Memang benar, meskipun mereka marah, mereka tahu bahwa jika mereka benar-benar berperang, seluruh dunia akan terjerumus ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Sebagian besar dari 10 ribu ras kuno akan dihancurkan, dan hanya sedikit keluarga kerajaan yang akan bertahan. Selain itu, masih belum pasti apakah keluarga kekaisaran akan mampu bertahan. Lebih penting lagi, putra mahkota naga mereka baru saja lahir. Jika dia menderita kerugian dalam pertempuran ini, mereka tidak akan bisa pulih bahkan jika mereka mati 10 ribu kali. Oleh karena itu, sarang 10 ribu naga telah memutuskan untuk tidak bergerak. Paling tidak, mereka tidak bisa memulai perang dengan senjata tertinggi. Selain itu, punggung Bukit Phoenix Suci, Guaro Api, dan Teokrat Purba lainnya juga sama. Mereka juga memiliki pangeran dan putri. Jika mereka benar-benar dibunuh atau dibunuh, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Negosiasi Pada akhirnya, leluhur dari sarang 10 ribu naga berbicara dengan suara yang dalam. Anda manusia telah menempati terlalu banyak tanah dan sumber daya. 10 ribu raskuno harus mengambil kembali sebagian dari mereka. Ya itu betul. Tidak ada yang akan menggunakan senjata tertinggi, tetapi Anda harus memberi kami sumber daya dan tanah. Kita harus mengendalikan dunia ini bersama-sama. Dua suci api Kilin juga mengatakan hal itu. Saint of the Divine Phoenix Ridge juga mendengus dingin. Mata 10 ribu raskuno lainnya berwarna merah dan berapi api. Memang benar, meskipun mereka tidak dapat memulai perang, mereka harus mengambil kembali sumber dayanya. Mereka pasti tidak bisa membiarkan manusia mengambil keuntungan dari mereka. Mendengar bahwa Teokrat Purba ingin bernegosiasi, para penggarap kolam diok di bawah tercengang. Seolah-olah mereka sedang bermimpi. Mereka tidak mengira para Teokrat Purba akan mundur. Mereka yang berasal dari keluarga Ye, keluarga Gu, Tanah Suci Daoyi, dan lainnya yang memiliki senjata tertinggi juga menghela nafas lega. Hebat, tidak perlu memulai perang. Jika tidak, mereka akan mengalami kerugian besar. Lin Suan juga menghela nafas lega. Tampaknya gejolak-gelap telah terhenti. Mata si Ajiuyu berkedip, dan dia menunjukkan senyuman. Hanya Raja Iblis yang mendengus dingin, terlihat sangat tidak senang. Sejujurnya, Lin Suan dan yang lainnya sangat khawatir. Mereka takut Raja Iblis akan langsung menggunakan kuali Kaisar Langit dan membunuhnya. Jika itu terjadi, tidak ada kemungkinan negosiasi sama sekali. Namun, meskipun tindakan Raja Iblis itu jahat dan tidak dapat diprediksi. Dia sangat sombong. Namun, kali ini dia tidak bergerak. Kalau begitu, ayo pergi ke Jade Pool. Si Ajiuyu berkata sambil tersenyum. Dengan lambayan tangannya, pagoda Kaisar Barat di tangannya dengan cepat turun dan kembali ke kolam giok, menekan kolam giok. Itu memancarkan puluhan ribu sinar cahaya. Keluarga Gu, Gritsia, dan Tanah Suci Daoyi juga menarik senjata tertinggi mereka. Di sisi lain, sarang sepuluh ribu naga dan teokrat purba lainnya juga menarik senjata tertinggi mereka. Di langit, aura Kaisar perlahan menghilang. Makhluk hidup di bawah semuanya menghela nafas lega. Ini bagus. Mereka diselamatkan. Karena saat ini nasib mereka semua ada di tangan orang-orang di atas. Jika orang-orang ini bertarung dengan senjata terhebat mereka, tidak satupun dari mereka akan mampu bertahan. Hal ini membuat mereka merasa seperti selamat dari bencana. Hanya keluarga Ye yang memiliki ekspresi aneh karena Kaisar Langit mereka masih berada di tangan pihak lain. Menghadapi Raja Iblis Rambut Putih yang menakutkan ini, mereka tidak berani berbicara sama sekali. Jika pihak lain membunuh mereka tanpa sepatah katapun, mereka mungkin tidak punya tempat untuk menangis. Namun, jika mereka tidak bisa mendapatkan kembali Kuali Kaisar Langit, bagaimana mereka bisa bersedia? Kita harus tahu bahwa ini adalah senjata tertinggi. Itu adalah sumber kehidupan mereka. Mereka tidak akan pernah kehilangannya. Untuk sesaat, kepala keluarga Ye dan yang lainnya mengerutkan kening. Bahkan ada banyak tetua yang diam-diam ingin mengaktifkan orang-orang suci yang tertidur untuk merebutnya dengan paksa. Namun, di antara mereka, ada beberapa orang suci tingkat fosil yang menggelengkan kepala. Mereka membubung ke langit, dan salah satu dari mereka bahkan berkata dengan semangat dengan suara gemetar. Apakah kamu Tuan Tujuh? Apa yang sedang terjadi? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di keluarga Ye tercengang. Para penggarap tanah suci lainnya juga terkejut. Makhluk kuno itu juga mengerutkan kening. Orang suci keluarga Ye yang kuat sebenarnya sangat menghormati Raja Iblis Rambut Putih. Mungkinkah Raja Iblis Rambut Putih ini juga anggota keluarga Ye 2883? Tetapi mengapa pihak lain mengembangkan jalur iblis? Mereka tidak mengerti. Mereka sangat penasaran, dan semua mata mereka menatap ke depan. Lin Suan juga terkejut. Leluhur iblis rambut putih mendengus dan menoleh ke pihak lain. Tuan Ketujuh yang apa? Anda salah orang. Dengan lambayan tangannya, Kaisar Langit Kauldron terbang keluar dan memasuki keluarga Ye. Melihat adegan ini, Patriar keluarga Ye dan yang lainnya menghela nafas lega. Hebat, Kaisar Langit Kauldron telah kembali. Namun, hal ini membuat mereka semakin bingung. Apakah orang di depan mereka benar-benar bukan dari keluarga Ye? Tapi mengapa pihak lain mengetahui enam jalan tinju reinkarnasi? Mengapa pihak lain dapat menggunakan kuali Kaisar Langit secara langsung? Di sisi lain, orang suci dari keluarga Ye sangat bersemangat. Itu dia? Itu pasti dia. Dia meraung gila-gilaan di dalam hatinya karena tebakannya benar. Pihak lain pastilah orang itu. Namun, pihak lain mungkin tidak mau mengakuinya. Tapi itu tidak masalah, selama dia tahu pihak lain masih hidup. Melihat ekspresi tidak sabar pihak lain, orang suci keluarga Ye buru-buru berbalik dan pergi. Dia tahu sifat orang ini. Jika pihak lain benar-benar marah, dia mungkin akan memotongnya. Patriark, siapa dia? Raja keluarga Ye yang tak terkalahkan bertanya satu demi satu. Namun, orang suci itu menggelengkan kepalanya. Dia akan membicarakan masalah ini setelah kembali ke keluarga. Memang benar, ada terlalu banyak orang sekarang dan tidak pantas membicarakan hal-hal ini. Yang lain awalnya ingin mendengar beberapa rahasia keluarga Ye, tapi sekarang sepertinya mustahil. Namun tak lama kemudian, mereka membuang pikiran mereka. Karena di atas, Xia Jiu Yu, Raja Iblis, Lin Zhan, Lin Xuan, dan ahli tak tertandingi lainnya turun dari langit dan memasuki kolam Giyok. Ibu Suri dan para orang suci di kolam Giyok buru-buru membuka formasi susunan dan membuat jalan. Mereka menyambut mereka dengan standar tertinggi. Mereka tidak punya pilihan, mereka semua adalah orang suci, dan di antara para orang suci, mereka adalah makhluk yang sangat menakutkan. Mereka tidak bisa tersinggung. Setelah mendarat, Xia Jiu Yu dan yang lainnya melihat ke langit. Lin Xuan juga mencibir. Dia memandang orang suci purba dari sarang sepuluh ribu naga dan mencibir. Mengapa? Apakah kamu tidak berani turun? Jika Anda tidak berani turun, kembalilah. Tidak perlu bernegosiasi. Enyahlah kembali ke sarangmu dan jangan keluar lagi. Nak, kamu mendekati kematian. Para orang suci purba sangat marah hingga mereka batuk darah. Di antara mereka, leluhur primordial Gumen dengus dingin. Mereka segera turun, membawa hukum yang memenuhi langit, dan tiba di Danau Giok. Dalam sekejap, para seniman bela diri di Danau Giok merasa seolah-olah langit runtuh dan bumi terbelah. Untungnya, pagoda Kaisar Barat sudah terbangun saat ini. Ia melepaskan kekuatan Kaisar yang tak ada habisnya, menghalangi aura menakutkan dari para sage ini. Baru pada saat itulah mereka berhasil melindungi Danau Giok. Jika tidak, semua prajurit di Danau Giok akan berubah menjadi kabut darah dan lenyap. Mengerikan sekali, apakah ini kekuatan yang dimiliki oleh seorang Supreme Saint, Gusantong, Wu Hua, dan yang lainnya sangat terkejut. Yehudao, putra suci Al-Qaid, tanpa debu, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi serius. Mata mereka menyala-nyala karena gairah. Mereka terlalu kuat. Meskipun mereka berpikir bahwa mereka adalah generasi muda yang jenius, mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan di depan orang bijak purba ini. Pandangan sekilas dari pihak lain bisa membunuh mereka seketika. Dia sangat berharap suatu hari nanti, dia bisa bertarung dengan orang seperti itu. Mereka iri. Pada saat yang sama, mereka memandang Lin Suan dengan kaget. Lin Suan pernah bertarung dengan keberadaan seperti itu sebelumnya. Astaga, ini terlalu menakutkan. Ibu Suri dari Barat membuka Istana Kaisar Barat. Itu adalah istana kuno dengan formasi susunan Tiada Taraf dan Prasasti Dao yang tak ada habisnya. Itu digunakan untuk menerima para sage. Biasanya, istana itu tidak akan dibuka, namun kini setelah begitu banyak sage manusia dan sage purba telah turun, dia tidak punya pilihan selain membuka Istana Kaisar Barat. Segera, Xia Jiuyu, Raja Iblis, Lin Zan, dan yang lainnya diundang masuk. Para sage dan Raja Purba dari 10.000 ras Archean juga masuk. Lin Suan juga ada di antara mereka. Dia telah menyatu dengan tubuh dewa yang lebih sukses dan sangat kuat. Tentu saja, dia juga bisa memasuki pagoda Kaisar Barat. Yang lain tidak bisa masuk. Bahkan Patriar Keluarga Ye, Ibu Suri dari Barat, dan yang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menunggu di luar. Seniman bela diri umat manusia lainnya juga sama. Di luar, pasukan purba yang tak ada habisnya juga sangat gugup. Tidak ada yang tahu apa hasil dari diskusi ini. Tidak ada yang tahu berapa banyak sumber daya dan lahan yang akan diberikan umat manusia. Namun, jika mereka menyerah sedikit saja, orang-orang ini akan berdarah. Sial, mereka benar-benar ingin masuk. Naga merah juga menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas di luar. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Ada prasasti dao yang tak ada habisnya di depannya. Itu adalah hukum tingkat sage. Mereka yang berada di bawah level sage tidak dapat mendeteksinya. Setelah dua hari, ekspresi semua orang berubah. Karena mereka mendengar raungan marah dari Istana Kaisar Barat. Ada manusia dan ras purba. Tidak mungkin, apakah negosiasinya akan gagal. Mereka ketakutan. Negosiasi kedua belah pihak nampaknya tidak harmonis. Bahkan, terdengar suara gemuruh. Tidak ada pilihan. Hanya ada begitu banyak sumber daya dan pembulu darah roh tingkat atas. Selain tanah terlarang yang tidak bisa dimasuki, tempat lain ditempati oleh umat manusia. Bagaimana mereka bisa memberikannya kepada ras purba? Khususnya, pembulu darah roh dan sumber daya tingkat atas pasti akan menjadi fokus kedua belah pihak. Sangat mudah untuk memahami mengapa suara seperti itu terdengar. Namun, orang-orang ini gemetaran. Jika orang-orang ini terpecah belah dan pertempuran lain terjadi, bukankah kekacauan gelap akan terjadi lagi? Semua orang menunggu di luar selama tujuh hari tujuh malam. Tiba-tiba, pintu pagoda Kaisar Barat terbuka, dan orang bijak purba berjalan keluar seperti dewa dan setan. Wajah mereka suram, dan niat membunuh mereka sangat mengerikan. Jelas sekali diskusi itu sangat tidak menyenangkan. Setelah keluar, mereka membubung ke langit, menembus kehampaan, dan keluar. Kemudian, Xia Jiu Yu, Master Fin, Lin Zhan, Lin Xuan, dan yang lainnya juga keluar. Mereka juga memasang ekspresi serius. Wajah para orang suci di tempat suci juga pucat. Jelas sekali bahwa pihak lain meminta terlalu banyak. Manusia, lakukan apa yang kami katakan. Jika tidak, kita akan memulai pergolakan kelam. Di angkasa, para resi purba berkata dengan dingin. Saya akan memberi Anda tujuh hari untuk mempertimbangkannya. Setelah tujuh hari, kita akan bicara lagi. Saat mereka berbicara, mereka memimpin pasukan purba dan berkemah di dekat kolam giok. Sialan, mereka bertindak terlalu jauh. Para orang suci di tempat suci mengertakkan gigi dan meraung. Memang benar, pihak lain terlalu sombong. Kondisi mereka benar-benar tidak bisa diterima. Paling-paling, mereka akan bertarung dengan mereka. Mereka akan memberi tahu mereka bahwa umat manusia tidak boleh ditindas. Banyak orang mengertakkan gigi. Xia Jiuyu, Lin Zhan, Finmaster, dan yang lainnya mengerutkan kening. Kondisi pihak lain memang berlebihan, tapi mustahil bagi mereka untuk bertarung. Jika mereka bertempur, gunung dan sungai akan hancur, dan pada akhirnya merekalah yang menderita. Apakah benar-benar tidak ada jalan lain? Lin Xuan juga mengerutkan kening. Sejujurnya, jika dia tidak mengikuti mereka dan mendengar kondisi ini, Lin Xuan tidak akan tahu bahwa ras purba sebenarnya sangat ambisius. Tidak ada jalan lain. Xia Jiuyu menghela nafas. Meskipun tidak ada perang ekstrim, ras purba masih memandang rendah umat manusia di dalam hati mereka. Oleh karena itu, mereka tentu akan meminta terlalu banyak. Dia harus memikirkan cara untuk mengintimidasi mereka lagi. 2.884 Itu benar. Kedua belah pihak terikat sekarang. Meskipun mereka tidak menggunakan senjata ekstrim apapun, sisa kekuatan mereka tidak cukup untuk membuat ras kuno merasa takut. Mereka harus membuat ras kuno merasa takut sebelum mereka bisa bernegosiasi secara normal. Kalau tidak, jika pihak lain meminta harga selangit, mereka tidak akan bisa bernegosiasi sama sekali. Andai saja umat manusia kita memiliki tirk yang hidup. Mari kita lihat apakah ras kuno masih berani sombong. Seorang sage dari Tanah Suci Fajar Ungu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Biarkan aku yang melakukannya. Pada saat itu, sebuah suara terdengar menarik perhatian para sage. Lin Suan juga terkejut karena dia menyadari bahwa suara itu berasal dari tubuhnya. Senior. Serunya. Benar sekali, suara itu berasal dari jiwa orang suci pedang sembilan matahari. Para sage lainnya juga terkejut. Mereka secara alami tahu bahwa tubuh ini bukan milik Lin Suan. Mereka tidak tahu dari mana dia mendapatkannya. Sekarang mereka mendengar suara lain datang dari tubuh pihak lain. Mereka sangat terkejut. Jiwa ini sangat lemah, namun tekanan darinya membuat kelopak mata mereka bergerak-gerak. Bahkan Raja Iblis, Raja Alkohol, Sia Jiuyu, dan yang lainnya menyipitkan mata. Anda seharusnya menjadi orang suci pedang sembilan matahari sebelumnya, bukan? Pada saat itu, Sia Jiuyu berkata dengan suara yang dalam. Itu benar, memang benar. Jiwa biksu pedang sembilan matahari memancarkan gejolak, sehingga mengejutkan para sage. Anda tidak perlu menebak asal-usul saya. Jiwaku tidak bisa bertahan lama, jadi aku ingin menggunakan kekuatan terakhirku. Apa yang ingin kamu lakukan? Sia Jiuyu bertanya. Jiwa orang suci pedang sembilan matahari berkata, Aku membutuhkan kekuatan. Beri aku kekuatan sebanyak yang kamu mau. Saya untuk sementara dapat pulih ke kondisi puncak saya dan kemudian mengintimidasi Raskuno. Namun, waktu ini sangat singkat. Tak lama kemudian, saya akan menghilang ke udara. Senior. Lin Suan berseru lagi. Jiwa biksu pedang sembilan matahari berkata, Jangan khawatir, tidak perlu bersedih untukku. Seharusnya aku sudah mati sejak lama. Namun, karena alasan khusus, saya telah hidup selama puluhan ribu tahun. Sekarang, semua ini bukan lagi hal yang saya kenal. Aku tidak perlu tinggal. Namun, saya bersedia memberikan kontribusi terakhir bagi umat manusia. Mendengar ini, semua orang bijak terdiam. Iya, setiap orang harus melakukan yang terbaik untuk balapannya. Saya bisa bantu Anda. Sia Jiuyu juga menganggup dengan sungguh-sungguh. Di samping, mata Tuan Alkohol, Lin Zan, dan Raja Iblis bersinar dengan cahaya dingin. Kami tidak memiliki masalah apapun di pihak kami. Kami dapat memberi Anda daya yang cukup untuk mengembalikan Anda ke kondisi puncak untuk sementara. Pada titik ini, para orang suci sangat terkejut. Seberapa mengerikankah tubuh ilahi pada kondisi puncaknya? Mereka tidak berani membayangkan. Tidak ada waktu untuk kalah. Mari kita mulai, kata jiwa orang suci pedang sembilan matahari. Sia Jiuyu, Tuan Alkohol, dan yang lainnya mengangguk. Anak kecil, aku masih membutuhkanmu untuk mengendalikan tubuh ini, kata Santo Pedang Sembilan Matahari. Tidak masalah, senior. Aku akan melakukan yang terbaik. Lin Zan mengepalkan tangannya. Biksu Pedang Sembilan Matahari menganggupkan kepalanya dengan rasa puas. Saya sangat senang melihat Anda tumbuh. Saya harap Anda dapat membawa tubuh ilahi sembilan matahari ke tingkat yang lebih tinggi di masa depan. Saya punya satu permintaan terakhir. Setelah saya selesai mengintimidasi keluarga kerajaan kuno, saya berharap untuk kembali ke Black Demon Cliff. Anda mengubur tubuh ini di bagian terdalam tubuh Anda. Jangan khawatir senior, saya pasti akan memenuhi keinginan terakhir Anda. Dari kelihatannya, Biksu Pedang Sembilan Matahari masih mengkhawatirkan Ki Iblis yang ada di sana. Dia ingin menggunakan tubuh ilahi untuk menekan Ki Iblis di Black Demon Cliff. Para Biksu di Danau Giok mengendalikan Menara Kekaisaran Barat dan mengirimkan gelombang kekuatan kaisar untuk menyelimuti Danau Giok. Itu untuk mencegah 10.000 ras kuno melakukan penyelidikan. Bagaimanapun, mereka digunakan untuk mengintimidasi 10.000 ras kuno. Jika pihak lain menemukannya dan menghancurkannya, keuntungannya tidak akan menutupi kerugiannya. Gelombang kekuatan kaisar meletus, mencegah orang-orang di luar Danau Giok untuk menyelidikinya. Sekalipun mereka menggunakan senjata ekstrim, mereka mungkin tidak bisa masuk. Pemandangan ini membuat takut para penggarap lainnya di Danau Giok. Apa yang sedang terjadi? Apa yang telah terjadi? Mengapa mereka menggunakan senjata ekstrim lagi? Apakah mereka benar-benar akan memulai pergolakan kelam? Tubuh mereka gemetar. 10.000 ras kuno yang ditempatkan di dekat Danau Giok juga tercengang. Bentuk kehidupan primordial itu bersujud di tanah, dan raja-raja primordial ketakutan. Ekspresi para orang suci purba juga berubah. Mereka semua melayang ke udara. Sialan, kekuatan kaisar yang ekstrim. Mereka mengaktifkan menara kekaisaran barat. Apakah mereka mencoba menyergap kita? Orang-orang ini memancarkan aura yang menakutkan. Selama situasinya tidak tepat, mereka akan mengaktifkan senjata ekstrimnya. Karena pihak lain ingin bertarung, mereka akan menemani mereka sampai akhir. Namun, setelah menunggu lama, mereka mengerutkan kening karena menyadari bahwa menara kekaisaran barat hanya menyelimuti seluruh Danau Giok. Itu tidak menyebar. Itu juga tidak menyerang mereka. Hal ini membuat mereka menghela nafas lega. Tampaknya manusia ini takut akan menyergap mereka, jadi mereka menutupi seluruh Danau Giok. Hef! Sungguh sekelompok pengecut. Para orang suci purba mencibir dan mendarat satu demi satu. Mereka juga memperingatkan rakyatnya sendiri untuk tidak takut. Itu hanya pertahanan manusia, jadi tidak perlu diperhatikan. Sepuluh ribu ras kuno mencibir. Di Danau Giok, para pembudidaya manusia menunggu lama tetapi tidak melihat serangan apapun. Mereka menghela nafas lega. Mereka menduga bahwa mereka menggunakan senjata kaisar demi keselamatan mereka sendiri. Untuk mencegah sepuluh ribu ras kuno menyergap mereka. Oleh karena itu, mereka menghela nafas lega. Di kedalaman Danau Giok, Lin Suan, Xia Jiuyu, dan yang lainnya berdiri di sana. Lin Suan berdiri di atas formasi susunan yang sangat rumit. Formasi susunan ini seluruhnya dibentuk dengan menjalin rune dao. Itu digambar oleh Xia Jiuyu, Lord Alkohol, Finmaster, dan yang lainnya. Bersama dengan air suci Danau Giok dan kemampuan ilahi agung dari Dewi Kehidupan. Dia mulai memulihkan tubuh ilahi penguasaannya yang lebih besar. Lord Alkohol bahkan menggunakan pedang pemakan untuk melahap energi murni langit dan bumi dan menuangkannya ke dalam tubuh ilahi penguasaan besarnya, memungkinkannya pulih ke puncaknya. Lin Suan merasa bahwa tubuh ilahi penguasaan besarnya tampak menjadi hidup karena dengan panik menyerap energi. Mungkinkah tubuh ilahi penguasaannya yang lebih besar belum pulih ke kekuatan puncaknya? Dia terlalu terkejut. Kita harus tahu bahwa sebelumnya, dia hanya menggunakan kekuatan tubuh fisiknya untuk mengalahkan seorang suci. Namun, ini hanya kondisi biasa, bukan kondisi puncaknya. Seberapa mengerikankah puncak tubuh ilahi penguasaan besar? Dia tidak bisa membayangkannya sama sekali. Tentu saja, hal tersulitnya adalah jiwa biksu pedang sembilan matahari. Ini karena jiwanya terlalu lemah. Ibarat lilin yang bisa padam kapan saja. Dia harus memastikan bahwa jiwa pihak lain tidak padam sebelum dia dapat menggunakan tubuh ilahi penguasaan yang lebih besar. Jika tidak, Lin Suan tidak akan bisa menggunakan tubuh ilahi penguasaan besar. Gunakan mutiara penahan jiwa dari Kuil Lanruo saya. Seorang biksu dari Kuil Lanruo mengeluarkan harta karun kuno. Itu adalah mutiara kuning dengan tanda Buddha di atasnya. Saat itu muncul, jiwa semua orang bergetar. Ekspresi terkejut muncul di wajah mereka. Ini terlalu sulit dipercaya. Kita harus tahu bahwa mereka semua adalah eksistensi tingkat Sein. Seberapa kuatkah kekuatan jiwa mereka? Namun, di depan mutiara ini, mereka gemetar. Dari sini bisa dibayangkan betapa luar biasa mutiara ini. Mungkinkah mutiara penahan jiwa adalah harta karun kuno itu? Seru orang suci dari Tanah Suci Dayan. 2.885 Para sage lainnya juga terkejut. Ini ditinggalkan oleh seorang Buddha kuno. Itu adalah harta karun yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, itu adalah harta jiwa yang langka. Dengan itu, jiwa seseorang pasti bisa terlindungi. Dengan benda ini, jiwa biksu pedang sembilan matahari seharusnya bisa melindunginya. Setidaknya, dia bisa menyelesaikan misinya mengintimidasi sepuluh ribu ras kuno. Para sage sangat bersemangat. Xia Jiuyu, Tuan Alkohol, dan yang lainnya mengangguk. Mereka juga tahu tentang mutiara penahan jiwa. Lin Xuan juga sangat terkejut. Dia dengan hati-hati mengambil mutiara penahan jiwa dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Mutiara penahan jiwa memancarkan cahaya Buddha dan menyelimuti jiwa biksu pedang sembilan matahari. Dengan mutiara penahan jiwa yang melindungi jiwanya, biksu pedang sembilan matahari meraung dan mengeluarkan seluruh potensinya. Berdengung. Tubuh Lin Xuan bergetar. Kemudian, dia mengeluarkan suara gemuruh panjang dan menghancurkan galaksi di langit. Krune yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya dan berubah menjadi rantai keteraturan ilahi yang menari di sekelilingnya. Tubuh ilahi dengan kesuksesan besar berkembang dengan cahaya yang cemerlang. Seluruh danau Giok bergetar. Para penggarap di dalam ketakutan dan melihat ke atas. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa danau Giok bergetar? Mungkinkah sepuluh ribu ras kuno di luar sedang menyerang? Mereka benar-benar tercengang. Saat ini, danau Giok sedang ditekan oleh pagoda Kekaisaran Barat. Seharusnya tidak ada masalah. Namun, danau Giok bergetar hebat. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit di atas. Aura yang menakutkan dan mengerikan menekan mereka ke tanah, membuat mereka tidak mampu melawan. Para sage di tempat suci semuanya ketakutan. Apakah Kaisar Agung telah bangkit kembali? Mereka memandang Lin Xuan di depan mereka dengan kaget. Pada saat ini, aura Lin Xuan terlalu menakutkan. Itu jauh melebihi seorang sage. Seolah-olah Kaisar Agung kuno telah dihidupkan kembali. Satu-satunya yang bisa melawannya adalah Xia Jiuyu, Raja Iblis, Raja Alkohol, dan yang lainnya. Mereka juga mundur dengan ekspresi serius. Mereka melihat tubuh ilahi yang lebih sukses di depan mereka dengan mata berkedip. Seperti yang diharapkan dari tubuh ilahi sembilan matahari. Ketika dikembangkan hingga mencapai kesuksesan lebih besar, ia sebanding dengan Kaisar Agung. Itu hebat. Kekuatan seperti itu pasti dapat mengintimidasi sepuluh ribu ras kuno. Meskipun para sage lainnya gemetar, mata mereka menyala karena pihak lain terlalu kuat. Apakah ini kekuatan tubuh dewa yang sukses besar? Lin Xuan mengepalkan tangannya karena terkejut. Dia melihat para sage di sekitarnya gemetar karena auranya. Dia bahkan merasa bahwa dia bisa membunuh para sage ini hanya dengan sekali pandang. Terlalu kuat. Hal ini membuatnya bersemangat dan sangat iri. Dia bersumpah bahwa di masa depan, dia pasti akan mengolah tubuh sembilan yang ilahi ke tahap kesuksesan besar. Bas dengungan-dengungan. Di langit, retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Untayan hukum tidak ada gunanya, dan api ilahi memenuhi langit. Mereka berubah menjadi burung phoenix yang mengelilinginya. Segala macam fenomena aneh muncul di bawah kakinya. Seolah-olah dia sedang berlutut. Para master sekte dan tetua di jadepul semuanya tercengang dengan pemandangan ini. Mungkinkah kaisar kuno benar-benar hidup kembali? Bahkan sepuluh ribu ras kuno yang ditempatkan di luar pun ketakutan. Makhluk-makhluk purba kala yang biasa itu sekali lagi ditekan ke tanah, dan beberapa bahkan pingsan. Raja purba gemetar, orang suci purba dan beberapa leluhur juga mengubah ekspresi mereka. Sinar dingin yang menggigit muncul di mata mereka. Mereka berubah menjadi pelangi yang panjang, seolah-olah akan menembus bagian depan. Sialan, apa yang terjadi? Aura macam apa itu? Mereka sangat terkejut. Mengapa kekuatan yang sangat mengerikan dipancarkan dari jadepul? Seolah-olah kaisar kuno hidup kembali. Mungkinkah mereka menggunakan senjata ekstrim kedua lagi? Kata sage dari ras Raja Wali Surgawi sambil mengerutkan kening. Karena di dalam, selain menara kaisar barat, ada juga kekuatan mengerikan yang sedang bangkit. Kekuatan itu hampir sama dengan kekuatan kaisar. Oleh karena itu, mereka curiga pihak lain telah mengaktifkan senjata ekstrim kedua di jadepul. Sialan, apa yang orang-orang ini coba lakukan? Mereka menutupi jadepul dan bahkan mengaktifkan senjata ekstrim kedua. Mungkinkah mereka benar-benar sedang merencanakan sesuatu? Wajah para orang suci purba muram. Petapa dari sarang 10 ribu naga berkata dengan suara yang dalam, mari berhati-hati dan jangan tertipu oleh pihak lain. Jangan khawatir, kami pasti tidak akan membiarkan manusia melancarkan serangan diam-diam. Para sage lainnya juga mencipir. Di dalam jadepul, mata Lin Suan memancarkan cahaya dingin yang menggigit. Dia mengeluarkan raungan panjang yang menghancurkan sembilan langit. Saat ini, dia seperti dewa perang yang dapat membelah dunia. Di dalam tubuhnya, jiwa biksu pedang sembilan matahari berkata, Si kecil, itu sudah cukup. Cepatlah bergerak, aku tidak punya banyak waktu. Meskipun dia memiliki mutiara penahan jiwa, tidak banyak waktu tersisa bagi biksu pedang sembilan matahari. Setelah mendengar ini, Lin Suan mengangguk. Saat berikutnya, dia mengambil langkah maju. Setelah mengambil langkah, tanda emas di bawah kakinya berkedip dan berubah menjadi naga emas. Langit dan bumi berguncang dan kehampaan runtuh. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Dalam sekejap, Lin Suan tiba di luar jadepul. Kekuatan yang menakutkan mengguncang sekeliling dan menyapu ke segala arah. Pada saat ini, semua penggarap di kolam giyok berlutut, gemetar. Tidak hanya itu, pasukan besar primordial di luar juga bersujud di tanah. Selain kolam giyok, semua makhluk hidup di seluruh tanah air timur berlutut lagi di tanah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah senjata ekstrim yang digunakan? Astaga, mungkinkah kolam giyok itu runtuh? Selain gurun timur, benua tengah, dan gurun barat, pembangkit tenaga listrik di seluruh dunia roh sejati juga gemetar. Pandangan mereka beralih ke timur jauh. Sialan, apa yang terjadi? Lihat, itu bukan senjata ekstrim, itu manusia. Di tanah suci danau giyok, beberapa master sekte berteriak. Mereka menemukan bahwa aura mengerikan itu bukanlah senjata ekstrim, melainkan seseorang. Siapa itu? Mungkinkah Kaisar Agung Purba telah bangkit kembali? Hal ini sangat mengejutkan mereka. Aura yang dipancarkan pihak lain sama sekali tidak kalah dengan senjata ekstrim. Hanya Kaisar Agung yang bisa memancarkan aura seperti itu. Namun, cahayanya terlalu terang. Mereka sama sekali tidak bisa melihatnya dengan jelas. Cahaya emas. Itu adalah tubuh ilahi sembilan matahari. Itu adalah anak itu, Lin Suan. Astaga, bagaimana kekuatannya meningkat lagi. Fosil-fosil hidup itu berwajah penuh keterkejutan. Mungkinkah itu adalah kondisi puncak dari tubuh ilahi yang sukses lebih besar? Begitu hal ini dikatakan, semua orang terkejut dan menghirup udara dingin. Tampaknya para orang suci dari berbagai tempat suci telah bekerja sama untuk mengembalikan tubuh ilahi kesuksesan besar Lin Suan ke puncaknya. Mungkinkah umat manusia akan menyerang sepuluh ribu ras kuno lagi? Ini benar-benar berita yang mengejutkan. Pada saat ini, semua master sekte menyaksikan dalam diam, tubuh mereka gemetar. Di sisi lain, sepuluh ribu ras kuno juga tercengang. Terutama murid para orang suci purba yang menyusut. Sial, itu bukanlah senjata yang ekstrim. Mereka juga melihat sosok emas di langit. Apakah Kaisar Agung telah bangkit kembali? Para orang suci juga gemetar, dan keputus asaan muncul di hati mereka. 2886 Karena aura pihak lain terlalu menakutkan, begitu menakutkan hingga mereka tidak bisa menahannya sama sekali. Hanya Kaisar Agung yang bisa membuat mereka merasa putus asa. Tidak, sial, aku tidak percaya. Mereka berteriak dengan gila. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada Kaisar Agung umat manusia yang masih hidup? Mereka gila. Kita harus tahu bahwa kemunculan Kaisar Agung adalah eksistensi yang mendominasi dunia. Bahkan jika keluarga lain memiliki senjata ekstrim, mereka tidak akan mampu melawan Kaisar Agung sejati. Karena perbedaannya terlalu besar. Sebelumnya, mereka penuh percaya diri, berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan umat manusia, atau setidaknya membuat umat manusia menjadi budak lagi. Tapi sekarang, Kaisar Agung telah muncul di umat manusia, yang membuat mereka putus asa. Jika Kaisar Agung umat manusia bergerak, tidak satu pun dari 10 ribu ras kuno yang mampu melawannya. 10 ribu ras kuno ini benar-benar panik. Tidak, tidak, itu bukanlah Kaisar Agung yang sebenarnya, melainkan anak itu. Mata orang suci dari sarang 10 ribu naga bagaikan rantai dewa yang menembus kehampaan. Dia akhirnya berteriak, itu adalah anak yang sebelumnya. Apakah Anda berbicara tentang linsuan itu? Ini seharusnya menjadi kekuatan tubuh dewa yang sukses besar. Itu tidak benar. Saya telah melihat sembilan tubuh ilahi sebelumnya. Meski sangat kuat, namun jauh dari level ini. Nenek moyang lainnya juga mengerutkan kening. Wajah leluhur sarang 10 ribu naga pucat. Itu mungkin adalah kondisi puncak dari tubuh dewa yang sukses besar. Apa? Tubuh dewa yang sukses besar dalam kondisi puncaknya? Rumor mengatakan bahwa ia sebanding dengan Kaisar Agung. Bagaimana dia bisa pulih? Sial, bagaimana anak ini melakukannya? Para leluhur meraung seolah mereka sudah gila. Linsuan berdiri di kehampaan, matanya membuka dan menutup saat dia mengalihkan pandangannya ke segala arah. Bas dengungan-dengungan. Raja-raja kuno itu meledak dengan keras, dan pasukan kuno di bawah juga berubah menjadi kabut berdarah. Tidak, sialan, blokir. Blokir dia. Mereka meraung dengan gila-gilaan. Dalam sekejap, gambar 10 ribu naga muncul. Puluhan ribu aura turun, menutupi pasukan kuno yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk purba lain yang selamat gemetar ketakutan, kencing di celana karena ketakutan. Itu terlalu menakutkan. Pihak lain hanya melirik mereka, dan pembangkit tenaga listrik dari 10 ribu ras kuno hancur menjadi kabut berdarah. Kekuatan macam apa ini? Jika pihak lain bergerak, tidak satupun dari mereka akan mampu menahannya. Sialan, kamu berani menyerang kami. Bunuh dia, aku harus membunuhnya. Para orang suci purba meraung. Diagram 10 ribu naga diaktifkan, dan melancarkan serangan yang mengejutkan. 10 ribu naga meraung dan menyerang Lin Suan. Kali ini, Lin Suan tidak mengelak. Dia mengulurkan tangan dan meraih ke depan. Kemanapun ia melewatinya, hukum dan energi potret 10 ribu naga dengan cepat dihancurkan. Kemudian, tangan yang menutupi langit meraih potret 10 ribu naga. Mengaum. Diagram 10 ribu naga berubah menjadi naga yang tak terhitung jumlahnya yang mengaum di langit, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari tangan besar ini. Berengsek. Dia benar-benar berhasil mengambil diagram segudang naga. Inilah artinya menerima senjata kekaisaran dengan tangan kosong. Makhluk purba merasa ngeri. Di dalam kolam giyok, para pejuang manusia juga tercengang saat melihat pemandangan ini. Apakah ini kekuatan tubuh ilahi sukses besar yang sebanding dengan kaisar agung? Dia memang terlalu kuat. Itu adalah senjata kekaisaran. Namun, pihak lain dapat dengan mudah menggenggamnya di tangannya. Meraih gambar 10 ribu naga, Lin Suan melihat ke bawah lagi. Bang-bang-bang. Tubuh para orang suci terbelah, dan darah mereka berceceran. Apa? Bahkan para orang suci tidak dapat menahan pandangan sekilas pun darinya. Eksistensi macam apa ini? 10 ribu raskuno benar-benar menjadi gila. Tubuh para leluhur juga terbelah saat mereka mundur dengan gila-gilaan. Mereka dengan panik mengaktifkan gambar 10 ribu naga, dan senjata tertinggi lainnya juga dengan cepat pulih. Lin Suan melambaikan tangannya dan mengirim gambar 10 ribu naga ke alam luar. Saat berikutnya, suara dinginnya bergema di sembilan langit. Apakah menurut Anda umat manusia tidak memiliki pembangkit tenaga listrik? Baiklah, saya akan pergi ke wilayah 10 ribu raskuno hari ini. Pada titik ini, dia mengambil langkah maju, dan tanda dao yang tak terhitung jumlahnya muncul di bawah kakinya. Mereka langsung membentang kekejauhan, membentuk naga emas yang membentang puluhan ribu mil. Dengan satu langkah, gunung dan sungai berubah, dan waktu serta ruang berputar. Lin Suan langsung menghilang di langit. Tidak baik. Semua orang suci purba berteriak. Dari apa yang mereka dengar, pihak lain ingin menyerang sarang mereka. Sialan, eksistensi yang sebanding dengan Kaisar Agung sedang menyerang sarang mereka. Bagaimana mereka bisa menolak? Tidak bagus, lindungi pangeran naga. Para orang suci dari sarang sepuluh ribu naga meraum dengan ganas. Mereka juga merobek kehampaan dan terbang menuju sarang sepuluh ribu naga. Berdengung. Jalan tengah, Pegunungan Kinling. Jutaan pembulu darah naga seperti naga raksasa yang melingkar di atas tanah. Pada saat ini, kekosongan di langit terbuka, dan rune dao emas berkumpul. Dewa perang emas keluar dari celah itu. Itu adalah Lin Suan. Saat dia muncul, tekanan mengerikan memenuhi seluruh middle ground. Semua makhluk hidup di middle ground bersujud di tanah, gemetar. Apakah Kaisar Agung ada di sini? Wajah makhluk hidup ini dipenuhi teror. Para orang suci dari dinasti Taiyi, dinasti Grencia, dan tempat suci serta sekte lainnya juga membuka mata mereka. Kejutan mendalam muncul di mata mereka. Sial, siapa itu? Pada saat ini, pandangan banyak orang terfokus pada pegunungan Kinling. Di dalam sarang sepuluh ribu naga, para orang suci purba dari ras naga juga membuka mata mereka. Meskipun mereka tidak memecahkan kristal ilahi, mereka semua melayang. Tidak bagus, musuh yang kuat sedang menyerang. Cepat lindungi putra mahkota. Sosok yang tak terhitung jumlahnya menari dan mengelilingi naga emas. Ekspresi naga emas juga serius, dan ada sedikit keterkejutan di mata emasnya. Aura yang menakutkan, membuatnya gemetar. Apa itu? Apakah Kaisar Agung benar-benar sudah terbangun? Berdengung. Pada saat berikutnya, sebuah telapak tangan besar terangkat dari langit, dan kekosongan di atasnya langsung terbuka. Lin Suan langsung membuka sarang sepuluh ribu naga. Kinaga yang tak terhitung jumlahnya berguling dan membubung ke langit. Sial, siapa orang ini? Para orang suci di sarang sepuluh ribu naga berteriak ngeri. Metode ini terlalu mengerikan. Sarang sepuluh ribu naga mereka adalah area terlarang, dan tidak ada yang bisa menerobos masuk. Namun, pihak lain membuka sarang sepuluh ribu naga dengan telapak tangan biasa. Tidak, brengsek, beraninya kamu. Pada saat ini, para saint dan primeval saint juga ikut menyerang. Mereka membawa potret sepuluh ribu naga dan turun. Hebat, kita terselamatkan. Kami memiliki potret sepuluh ribu naga, kami pasti bisa membunuhnya. Seru naga disarang sepuluh ribu naga. Putra mahkota naga juga mendengus dingin. Tidak peduli siapa kamu, Anda pasti akan mati hari ini. Teman-teman, gunakan potret sepuluh ribu naga dan bunuh dia. Ledakan. Potret sepuluh ribu naga dihidupkan kembali dan menyerang Lin Suan. Namun, Lin Suan memiliki puncak tubuh ilahi penguasaan besar, sebanding dengan Kaisar Agung. Seberapa kuat dia? Pedang sembilan yang ilahi secara langsung meledakan potret sepuluh ribu naga. Ledakan. Ledakan. Potret sepuluh ribu naga terbang ke alam luar, dan orang-orang disarang sepuluh ribu naga semuanya tercengang. Siapa orang ini? Dia menangkap senjata Kaisar dengan tangan kosong dan mengirim potret sepuluh ribu naga terbang. Apakah pihak lain benar-benar Kaisar Agung yang dihidupkan kembali? Ini karena hanya Kaisar Lama yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Dia memiliki tubuh ilahi penguasaan yang lebih besar, dia memiliki tubuh ilahi penguasaan yang lebih besar. Sialan, apa yang kamu coba lakukan? 2887 Jika Anda berani menyentuh pangeran naga kami, kami bersumpah meskipun kami harus meninggalkan tetes darah terakhir kami, kami akan menghancurkan ras manusia. Banyak orang suci kuno meraung dengan ganas. Lin Suan mendengus dingin, dia mengulurkan beberapa jarinya, dan tubuh para orang suci itu meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Adegan ini membuat semua orang gemetar ketakutan. Wajah mereka dipenuhi keputus asaan. Astaga, itu terlalu menakutkan. Para suci di mata mereka seperti semut di depan pihak lain. Mereka dibunuh sesuka hati. Tatapan Lin Suan tertuju pada naga emas kecil di tengah energi naga. Saat berikutnya, dia sangat terkejut. Darah naga di tubuh pihak lain terlalu kuat. Apakah ini putra Kaisar Agung? Dia memang terlalu kuat. Hanya garis keturunan ini saja, bahkan jika pihak lain tidak berkultivasi, dia bisa tumbuh ke tingkat yang tidak terbayangkan. Naga emas kecil, pangeran naga, diselimuti oleh tatapan Lin Suan. Tubuhnya langsung menegang. Dia meraung enggan, ingin melawan. Namun, meskipun dia adalah pangeran naga, putra Kaisar naga, namun menghadapi puncak kesuksesan tubuh dewa, itu masih belum cukup. Oleh karena itu, aumannya sama sekali tidak berguna. Tak hanya itu, retakan bahkan muncul di tubuhnya. Tidak? Sial, hentikan. Anda tidak bisa melakukan ini. Para orang suci dari sarang 10 ribu naga berteriak dengan gila-gilaan. Yang lain juga tampak putus asa di wajah mereka. Itu adalah pangeran naga mereka. Benar saja, pangeran naga meraung saat tetesan darah naga emas mengalir ke tubuhnya. Wajahnya dipenuhi amarah dan kengganan. Tapi pihak lain terlalu kuat. Dia begitu kuat sehingga meskipun mereka menggunakan senjata ekstrim, mereka mungkin tidak bisa mengalahkannya. Lin Suan mencibir. Mengapa? Apakah perasaan ini sangat putus asa? Saat Anda melancarkan kekacauan gelap dan menargetkan ras manusia, pernahkah Anda mengira bahwa ras manusia juga sedang putus asa? Saat itu, ras manusia juga memohon belas kasihan, tapi apa yang Anda lakukan? Apakah Anda ingin saya mengingatkan Anda? Suara dingin Lin Suan bergema melalui sembilan langit dan sepuluh bumi. Pada saat ini, semua naga disarang sepuluh ribu naga gemetar. Para orang suci dari sarang sepuluh ribu naga berteriak dengan gila-gilaan. Kami salah. Kami memohon maaf. Tolong tunjukkan belas kasihan. Mereka hanya bisa menundukkan kepala di depan pihak lain. Adegan ini diamati oleh banyak ahli dengan jiwa mereka. Mereka sangat terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa. Sarang sepuluh ribu naga dan keluarga kerajaan kuno jauh sebenarnya mengaku kalah. Ini terlalu mengejutkan. Terutama di pihak ras manusia, mereka sangat bersemangat. Ini luar biasa, seperti yang diharapkan, puncak kesuksesan besar tubuh dewa mengintimidasi sarang sepuluh ribu naga. Para ahli ras kuno lainnya juga menghirup udara dingin. Bahkan sarang sepuluh ribu naga telah menyerah, jadi bagaimana mereka bisa menolaknya? Mengapa kita tidak segera menggunakan ketiga senjata raja untuk membunuh anak ini? Salah satu leluhur gua api kilin dengan cepat berbicara. Itu karena dia sangat tidak rela. Namun, anggota teokrat kuno lainnya menggelengkan kepala. Lupakan, jika dia berhasil melarikan diri, yang menantinya adalah balas dendam gila-gilaan. Tuan kita, para pangeran, dan putri kemungkinan besar akan terbunuh hanya dengan sekali pandang. Mereka tidak berani mengambil resiko. Orang suci dari sarang sepuluh ribu naga meminta maaf dan kemudian berkata, Jangan khawatir, kami pasti tidak akan menimbulkan kekacauan lagi. Kami tidak akan meminta terlalu banyak. Kami akan hidup damai dengan umat manusia. Apakah begitu? Tapi aku tidak begitu percaya dengan kata-katamu. Lin Suan dengan dingin mendengus. Kami bersedia bersumpah bahwa para orang suci kuno ini berteriak dengan gila-gilaan. Baiklah, bersumpah demi hidup pangeran nagamu bahwa tidak akan ada kekacauan lagi. Jika tidak, pangeran nagamu pasti akan hancur jiwa dan raganya. Begitu kata-kata ini diucapkan, hati para naga disarang sepuluh ribu naga berdebar kencang. Ini adalah sumpah yang kejam. Begitu mereka bersumpah, jika mereka benar-benar mengingkari janji mereka, pangeran naga mereka harus mengambil sumpah yang begitu kejam di masa depan. Tapi sekarang, jika mereka tidak bersumpah, pihak lain mungkin akan langsung membunuh pangeran naga mereka. Oleh karena itu, mereka mengertakkan gigi dan berkata, Baiklah, kami bersumpah. Para orang suci kuno ini dengan cepat mengucapkan sumpah yang kejam. Ingat, Anda tidak diperbolehkan menyerang umat manusia. Lin Suan berbalik dan pergi. Krune Dao yang tak terhitung jumlahnya terjalin di bawah kakinya, membawanya seolah-olah Celestial Tirk sedang melakukan perjalanan dan berjalan ke kejauhan. Suara mendesing. Para orang suci dari sarang sepuluh ribu naga semuanya jatuh ke tanah, terengah-engah. Naga dari sarang sepuluh ribu naga juga selamat dari bencana tersebut. Pangeran naga sangat marah hingga dia menjadi gila. Sialan, dia memang pantas mati. Dia adalah putra kaisar naga, tinggi dan perkasa. Di masa depan, dia pasti akan menjadi kaisar naga baru dan memerintah sembilan langit dan sepuluh negeri. Namun kini, dia justru diancam oleh seseorang. Terlebih lagi, dia tidak bisa melawan. Ini sungguh tak tertahankan. Sial, siapa dia? Siapa sebenarnya dia? Saya harus membunuhnya. Lin Suan mengabaikan raungan ini. Dia mengintimidasi sarang sepuluh ribu naga dan kemudian terbang ke target berikutnya. Waktunya terbatas, dan dia tidak ingin memulai perang secara langsung. Lagi pula, jika mereka bertarung, umat manusia tidak akan mendapat keuntungan apapun. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mengintimidasi sepuluh ribu ras kuno ini agar mereka tidak berani menyerang umat manusia dengan santai. Target keduanya tentu saja adalah Divine Phoenix Ridge dan Phoenix Rache. Ketika Lin Suan tiba, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di Divine Phoenix Ridge. Ia tidak dapat menahan energi mengerikan ini sama sekali. Kami mengakui kekalahan, kami mengakui kesalahan kami. Divine Phoenix Ridge sangat lugas dan langsung keluar. Beberapa orang suci langsung bersumpah dan membayar sejumlah besar harta kuno. Mereka tidak punya pilihan. Mereka semua telah melihat apa yang terjadi di sarang sepuluh ribu naga. Mereka tidak ingin mengalami pengalaman yang sama lagi. Selanjutnya, Lin Suan terus menuju ke Gua Api Kilin. Gua Api Kilin juga menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Tidak ada jalan lain. Bahkan sarang sepuluh ribu naga dan punggung Bukit Phoenix Suci telah mengakui kesalahan mereka. Apa gunanya bertahan? Selain tiga keluarga kerajaan, Lin Suan melihat dua tempat misterius lainnya. Dua senjata ekstrim muncul di dua tempat ini. Jelas sekali, mereka juga merupakan dua keluarga kerajaan. Namun, pihak lain lebih misterius. Tapi Lin Suan masih menoleh. Kedua keluarga kerajaan misterius itu juga bersumpah untuk tidak memulai pemberontakan gelap. Selanjutnya, Lin Suan mengalihkan pandangannya ke keluarga kerajaan kuno. Klan kerajaan primordial ini jauh lebih buruk daripada klan kekaisaran. Oleh karena itu, mereka tidak berani melawan sama sekali. Kecepatan Lin Suan sangat cepat. Hanya dalam dua langkah, dia bisa berpindah dari satu ras kuno ke ras kuno lainnya. Dalam sekejap, sepuluh ribu ras kuno semuanya menerima peringatan dan ancaman. Menghadapi Lin Suan, mereka gemetar dan tidak berani menyerang sama sekali. Bagus sekali, sekarang saatnya menandatangani perjanjian aliansi abadi. Lin Suan melambaikan tangannya, dan hukum emas yang tak terhitung jumlahnya terjalin di langit, membentuk gulungan emas. Di sisi manusia, Xia Jiwiu, penguasa alkohol, penguasa iblis, dan para suci dari tempat suci serta sekte-sekte besar semuanya melayang ke langit. Para orang suci dari sepuluh ribu ras kuno juga telah tiba. Mereka berdiskusi satu sama lain dan akhirnya menandatangani perjanjian aliansi abadi. Ras manusia dan sepuluh ribu ras kuno hidup berdampingan dengan damai di dunia ini. Sejujurnya, sepuluh ribu ras kuno sangat tidak mau menerima perjanjian seperti itu. Namun, Lin Suan masih menonton dari samping, jadi mereka hanya bisa gigit jari dan menandatanganinya. Melihat pihak lain telah menandatangani perjanjian aliansi abadi, Lin Suan menganggup puas. Namun, ini bukanlah akhir. Dia membuat syarat lain. 2888. Selanjutnya, Lin Suan mengusulkan syarat lain, yaitu melindungi generasi muda umat manusia. Ini untuk melindungi keajaiban umat manusia dan juga untuk membuka jalan keluar bagi dirinya sendiri. Lagi pula, dia terlalu mencolok dalam memadamkan kekacauan gelap kali ini. Pertama, dia telah menampilkan sembilan tubuh ilahi dan jiwa pedang naga besar. Akhirnya, dia menggunakan sikap ini untuk mengalahkan banyak ahli. Jika dia meninggalkan tubuh dewa sukses besarnya, dia akan menarik balas dendam yang tak ada habisnya. Oleh karena itu, dia harus membuat mereka menandatangani perjanjian bahwa mereka tidak boleh menyerangnya. Para orang suci dari 10 ribu ras kuno secara alami memahami hal ini. Namun, salah satu orang suci dari ras petir perak ragu-ragu sejenak dan dibunuh oleh Lin Suan sekilas. Melihat pemandangan ini, para orang suci lainnya segera menandatangani perjanjian. Ini berarti keberadaan Saint Level tidak akan berpindah-pindah dengan santai, dan tidak akan menyerang generasi muda. Secara alami, manusia juga menandatangani perjanjian tersebut. Lagi pula, 10 ribu ras kuno juga khawatir pangeran dan putri mereka akan diserang oleh ahli manusia. Persis seperti itu, pergolakan gelap yang sangat mengerikan berhasil dipadamkan. Kedua belah pihak mundur dan pergi. Lin Suan langsung membentuk perjanjian abadi menjadi gunung emas yang menembus awan dan berdiri di tanah. Dia tidak takut 10 ribu ras kuno akan mengingkari janji mereka, karena perjanjian ini sangat aneh. Itu diturunkan dari era abadi, dan sekali dilanggar, itu akan dihukum oleh surga. Setelah memadamkan kekacauan gelap, jiwa sembilan yang pedang suci juga menghela nafas lega. Dia sekarang sangat lemah. Senior, jangan khawatir, saya akan pergi ke Black Demon Cliff sekarang. Lin Suan merobek kekosongan dan kembali ke Black Demon Cliff. Black Demon Cliff masih merupakan tanah terlarang yang menakutkan. Meskipun tubuh-tubuh dewa sukses besar telah digali, hanya ke iblis di sini saja yang bukanlah tempat yang bisa dimasuki siapapun. Namun, ke iblis tidak berpengaruh pada Lin Suan. Tubuhnya bersinar terang, dan tanda di bawah kakinya menari-nari, merobek ke iblis yang memenuhi langit. Dalam sekejap, dia tiba di kedalaman Black Demon Cliff. Tidak peduli betapa tak tertandingi dan berbakatnya Anda, jika Anda tidak menjadi abadi, pada akhirnya Anda akan menjadi tumpukan kotoran. Jiwa sembilan yang pedang suci akhirnya menghela nafas dan menatap Lin Suan. Anak muda, majulah menuju jalur Kaisar Agung. Buka gerbang abadi dan jadilah abadi di atas Kaisar Agung. Itulah jalan menuju keabadian. Jiwanya perlahan menghilang, dan suaranya bergema antara langit dan bumi. Tubuh Lin Suan meninggalkan tubuh ilahi yang sukses besar. Air mata menggenang di matanya saat dia menyaksikan adegan ini. Senior, semoga perjalananmu aman. Senior, jangan khawatir. Saya pasti akan membawa kemuliaan bagi tubuh sembilan yang ilahi dan memenuhi reputasi Anda. Tubuh ilahi sekali lagi berubah menjadi kerangka emas dan memasuki kedalaman tebing setan hitam. Lin Suan terbungkus cahaya keemasan dan meninggalkan Black Demon Cliff. Hall Master, Anda di sini. Di luar Black Demon Cliff, Saint of Immortal Palace sedang menunggu. Ketika Lin Suan keluar, mereka langsung membuka pintu giok dan kembali ke istana abadi. Setelah kembali ke istana abadi, Lin Suan juga menghela nafas lega. Segala sesuatu yang terjadi sebelumnya seperti mimpi. Dia sebenarnya telah memadamkan pemberontakan kegelapan. Benar-benar tidak terbayangkan. Bersenandung. Cahaya dingin muncul dari matanya. Meskipun dia telah menghentikan kekacauan dalam kegelapan, 10 ribu raskuno pasti tidak akan menyerah begitu saja. Selanjutnya, mungkin akan ada pertempuran sengit lainnya. Tentu saja, kekuatan utama dari pertempuran ini adalah generasi muda. Menurut informasi yang mereka terima, ada alasan mengapa 10 ribu raskuno bangkit kembali saat ini. Itu karena mereka telah menyimpulkan bahwa gerbang abadi yang legendaris akan terbuka di era ini. Dengan kata lain, di era ini, akan ada Kaisar Agung yang berhasil membuka gerbang abadi dan menjadi dewa abadi yang legendaris. Dan untuk menjadi seorang abadi, seseorang harus menjadi Kaisar Agung terlebih dahulu. Namun, menjadi Kaisar Agung sangatlah sulit. Jenius yang tak terhitung jumlahnya akan memulai jalur menjadi Kaisar Agung, tetapi pada akhirnya, hanya satu orang yang bisa mencapai puncaknya. Dan di era ini, kesulitannya akan meningkat seratus kali lipat. Ini karena dulunya hanya kompetisi internal ras manusia. Namun di era ini, 10 ribu raskuno telah bangkit kembali. Selain para jenius dari tempat suci lainnya, para jenius dari ras manusia juga harus menghadapi para jenius yang tak tertandingi dari 10 ribu raskuno. Mereka bahkan harus menghadapi para pangeran dan putri. Itu terlalu sulit, itu terlalu sulit. Jalan menjadi Kaisar Agung kali ini mungkin akan melampaui masa lalu. Tidak ada yang bisa meramalkannya. Lin Suan juga mengepalkan tangannya, tatapannya tegas. Dia pasti akan menempuh jalan untuk menjadi Kaisar Agung. Jadi bagaimana jika para jenius dari 10 ribu raskuno muncul? Lalu bagaimana jika pangeran dan putri muncul? Dia harus mengalahkan semua lawan kuat dan berhasil mencapai puncak. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Suan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Pertama, dia mengembalikan tubuhnya ke kondisi puncaknya. Kemudian, Lin Suan mulai mengolah tubuh sembilan yang ilahi. Kali ini, setelah memasuki tubuh ilahi kesuksesan besar, Lin Suan tahu seperti apa keadaan akhir dari tubuh ilahi sembilan yang. Ini sangat jelas tentang jalan yang ingin diambilnya di masa depan. Oleh karena itu, budidaya ini menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Tidak lama kemudian, tubuh sembilan yang ilahi miliknya menerobos dan mencapai tingkat ketiga. Mencapai level ketiga, kekuatannya akan mengalami perubahan yang luar biasa. Sembilan tubuh ilahi yang miliknya dapat dianggap telah memasuki alam kesuksesan kecil. Tidak hanya itu, kali ini, Lin Suan memperoleh metode budidaya enam tingkat terakhir tubuh sembilan yang ilahi. Pada saat yang sama, ia juga memperoleh metode budidaya teknik pedang sembilan yang. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah penerus sebenarnya dari tubuh sembilan yang ilahi. Tentu saja, di saat yang sama, dia juga merupakan penerus naga besar. Dia menantikan perpaduan jiwa pedang naga besar dan teknik pedang sembilan yang. Lin Suan masih ingat kekuatan fusi. Itu terlalu menakutkan. Selanjutnya, Lin Suan mulai memahami teknik pedang sembilan yang. Teknik sembilan pedang yang dibagi menjadi sembilan tingkatan. Lin Suan mulai memahami tingkat pertama. Meditasi ini berlangsung selama satu tahun. Setahun kemudian, dia membuka matanya dan keluar dari pengasingan. Dia telah menguasai teknik pedang sembilan yang tingkat pertama. Dia merasa telah menemui beberapa hambatan dan perlu keluar untuk berlatih. Bagaimana situasi di luar? Lin Suan bertanya. Hari itu, setelah kekacauan gelap meredah, ayahnya, Lord Alkohol, Xia Jiu Yu, dan yang lainnya pergi bersama. Ini membuat Lin Suan tidak punya waktu untuk bertemu dengan mereka. Namun, sebelum pergi, Lin Suan juga mengatakan bahwa dia ingin Lin Suan menerobos menjadi seorang sage sesegera mungkin. Di masa depan, mereka akan memiliki banyak peluang untuk bertarung berdampingan. Lin Suan dipenuhi dengan antisipasi. Kesempatan untuk bertarung berdampingan, mungkinkah akan ada hal yang lebih mengerikan lagi di masa depan? Dia tidak tahu. Namun, dia tahu bahwa meningkatkan kekuatannya adalah satu-satunya cara. Hallmaster, ini adalah hal utama yang terjadi dalam setahun terakhir. Seorang tetua dari Istana Abadi membawakan beberapa gulungan. Ini semua adalah informasi dari setahun yang lalu. Lin Suan memindainya dengan roh jiwanya dan sedikit mengangguk. Seperti yang dia duga, setelah kekacauan gelap meredah, para jenius dari 10.000 ras kuno muncul satu demi satu. Karena dia telah menekan 10.000 ras kuno, wilayah mereka tidak terlalu besar. Oleh karena itu, para jenius dari 10.000 ras kuno sering muncul di berbagai kota ras manusia. Pada awalnya, ras manusia kaget dan tidak bisa beradaptasi. Namun, setelah satu tahun, mereka secara bertahap menerima keberadaan beberapa kepala monster panjang di pinggir jalan dari waktu ke waktu. Meskipun 10.000 ras kuno ini sulit diatur dan ganas, mereka telah menandatangani perjanjian aliansi kuno. Oleh karena itu, mereka tidak akan menyerang ras manusia begitu saja. Untuk sementara waktu, kedua belah pihak aman dan sehat. Namun, bentrokan antara para jenius top menjadi semakin intens. Pada hari ini, seluruh dunia roh sejati berubah lagi. 2.889 Dunia berubah sekali lagi. Karena Lin Suan telah keluar. Lin Suan, nama yang menggema. Dapat dikatakan bahwa semua orang di dunia klasik mengenalnya. Meskipun mereka mungkin belum pernah melihat Lin Suan sebelumnya, mereka semua tahu namanya, dari kultifator hingga sage. Karena mereka tahu bahwa Lin Suanlah yang memadamkan pemberontakan kegelapan. 10.000 ras kuno mengertakkan gigi karena marah. Para sage mereka tidak diizinkan untuk menyerang, namun mereka yang berada di bawah sage itu mendengus dingin. Terutama keajaiban itu. Mereka semua mengatakan bahwa Lin Suan adalah pelindung ras manusia yang telah memadamkan pemberontakan kegelapan, dan bahwa dia hanya meminjam kekuatan tubuh ilahi dengan penguasaan yang lebih besar. Itu benar. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan para sage dengan kekuatannya sendiri? Belum lagi para sage, dia bahkan tidak bisa mengalahkan mereka. Banyak keajaiban yang kuat mengatakan bahwa mereka akan membunuh Lin Suan dengan tangan mereka sendiri. Karena mereka sekarang tahu bahwa Lin Suan hanya mampu menampilkan kekuatan seperti itu karena dia telah memperoleh mayat tubuh ilahi dengan penguasaan yang lebih besar. Tanpa tubuh ilahi yang berprestasi besar, mereka tidak perlu takut akan kekuatan pihak lain. Kota Bulan Air. Itu adalah kota yang sangat terkenal di middle ground. Itu sangat luas dan tidak terbatas, seperti pot kecil. Pada saat ini, selain pembudidaya manusia yang tak terhitung jumlahnya, ada juga banyak makhluk purba di kota. Sepuluh ribu ras kuno ini juga berjalan atau tinggal di kota Bulan Air. Setelah lebih dari setahun, para pembudidaya di kota Water Moon sudah terbiasa dengan hal itu. Namun hari ini, mereka kembali dikejutkan karena makhluk purba di kota Bulan Air sangat heboh. Mereka menyambut beberapa tokoh menakutkan. Salah satunya ditutupi cahaya platinum. Dengan setiap langkah yang diambilnya, seluruh kota bergetar. Ini adalah keajaiban dari perlombaan perak. Tuan muda, Anda di sini. Bentuk kehidupan primordial klan perak yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi keajaiban itu. Weng. Seorang pria berwajah hijau dengan taring masuk. Dia tampak seperti iblis yang merangkak keluar dari neraka. Dia adalah anak ajaib dari ras hantu hijau. Ada orang lain yang lebih menakutkan. Dia diselimuti cahaya kemasan dan memiliki sepasang sayap emas di punggungnya. Dia tampak seperti bidadari yang turun dari langit. Ini adalah keajaiban dari Skyrock Rache. Kali ini, mereka bukanlah orang jenius biasa. Mereka semua adalah para jenius inti, dan beberapa bahkan merupakan tuan muda dari klan masing-masing. Bagaimanapun, Lin Suan tidak lemah. Dia adalah salah satu keajaiban terbaik umat manusia. Sepuluh ribu ras kuno secara alami harus mengirimkan keajaiban terbaik mereka untuk melawannya. Selain itu, ada juga Raja Yaksamuda, seorang anak ajaib dari ras Yaksa. Keajaiban klan Macan Hitam Faktanya, beberapa anak ajaib dari ras naga keluar dari sarang sepuluh ribu naga. Darah naga di tubuh mereka melonjak. Pola naga di tubuh mereka sangat kuat. Begitu mereka muncul, semua makhluk kuno itu membungku hormat. Mau bagaimana lagi? Di mata mereka, klan naga adalah eksistensi paling suci. Meskipun orang-orang yang datang kali ini bukanlah putra mahkota naga, mereka tetaplah para jenius terbaik dalam ras naga. Pada saat ini, mereka berkumpul di kota Suyue untuk mendiskusikan cara membunuh Lin Suan. Tentu saja, mereka tidak akan melancarkan serangan diam-diam. Mereka akan membunuh pihak lain secara terbuka di depan seluruh dunia. Sial, bentuk kehidupan purba ini sungguh terlalu sombong. Sudah berapa lama? Ini baru satu tahun. Apakah mereka sudah melupakan rasa sakit sebelumnya? Ada juga beberapa manusia kultifator yang mendengus dingin. Di antara mereka, ada banyak pengikut Lin Suan. Itu benar, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan Dewa Agung Lin Suan? Bahkan patriark mereka bukanlah tandingan Dewa Agung Lin Suan, apalagi mereka. Diskusi bisa didengar satu demi satu. Setelah mendengar ini, wajah para keajaiban itu berubah muram. Bentuk kehidupan purba di samping mereka mencibir. Manusia bodoh, apa yang kamu tahu? Anak itu sombong sebelumnya karena dia mengandalkan mayat tubuh Dewa tingkat kesuksesan yang lebih besar. Tanpa mayat tubuh Dewa tingkat kesuksesan yang lebih besar, bagaimana dia bisa menjadi tandingan Patriar kita. Benar sekali, Patriar kita bisa membunuhnya dengan sekali pandang. Belum lagi Patriar kita, dia bahkan tidak bisa mengalahkan Tuan Muda kita. Tunggu saja, hari ini, kami akan membiarkan Anda melihat kekuatan Tuan Muda kami. Bentuk kehidupan purba ini mengertakan gigi karena marah. Memang benar, kekacauan kelam setahun yang lalu adalah penghinaan terbesar bagi mereka. Oleh karena itu, hari ini, mereka akan menggunakan darah pihak lain untuk menghapus penghinaan ini. Di antara mereka, Tuan Muda Klan Bayin bahkan mendengus dingin. Jika dia berani datang, aku akan memegang kepalanya dengan tanganku. Orang ini sangat kuat. Saat dia berbicara, seluruh kehampaan bergetar. Mau bagaimana lagi, Klan Bayin satu dikenal sebagai raja yang tidak bermahkota. Kekuatannya sungguh menakutkan. Benar saja, suaranya mengguncang para penggarap manusia di sekitarnya, menyebabkan darah mereka mendidih. Mereka terus mundur dengan wajah gemetar. Terlalu kuat. Meskipun bentuk kehidupan purba ini sombong, kekuatan mereka terlalu kuat. Kemungkinan besar, tidak banyak orang di sini yang mampu melawannya. Lepaskan kepalaku dengan satu tangan. Apakah begitu? Kamu sangat sombong. Saat ini, suara dingin terdengar. Setelah itu, sesosok tubuh turun dari langit. Semua orang melihat ke atas. Bentuk kehidupan purba itu jarang muncul dalam kehampaan. Itu kamu. Lin Suan? Dewa Agung Lin Suan ada di sini. Para pembudidaya manusia juga berteriak. Seperti yang diharapkan, orang yang turun dari langit tidak lain adalah Lin Suan. Dia mengenakan jubah hitam yang membawa beban yang tak terlukiskan. Matanya seperti bintang yang telah padam. Dalam sekejap, dia tiba di kota Water Moon. Dia tiba di depan bentuk kehidupan purba ini. Suara mendesing. Naga merah juga keluar. Dia memandang ke pihak lain dengan wajah penuh kegembiraan. Hebat! Ada darah purba untuk diminum. Dia menatap bentuk kehidupan purba dan tersenyum. Sialan! Kamu mendekati kematian. Bentuk kehidupan purba ini sangat marah hingga mereka muntah darah. Pihak lain sebenarnya berani merancang mereka dan memperlakukan mereka sebagai mangsa. Bagaimana mereka bisa menoleransi hal ini? Nak, kamu terlalu sombong. Sekarang Anda tidak memiliki tubuh dewa sukses yang fenomenal sebagai pendukung. Anda tidak berhak menjadi sombong di depan kami. Beberapa bentuk kehidupan purba dari klan naga keluar. Ekspresi mereka dingin, dan mata mereka dipenuhi niat membunuh yang menusuk. Hari itu, pihak lain menggunakan tubuh dewa yang sukses dan fenomenal untuk menekan sarang sepuluh ribu naga mereka. Hal ini membuat semua orang tahu, dan juga membuat mereka kehilangan muka. Oleh karena itu, hari ini, mereka harus menghilangkan rasa malu mereka. Bentuk kehidupan purba lainnya dari bentuk kehidupan purba juga mendengus dingin dan mengelilingi Lin Suan. Lin Suan mencibir. Aku bertanya-tanya siapa orang itu. Anda ingin menantang saya. Jadi, kamulah yang kalah. Suaranya yang menghina terdengar. Bahkan para orang suci dan leluhurmu bukanlah tandinganku. Beraninya kalian semut menjadi sombong di depanku. Cepatlah pergi. Suasana hatiku sedang bagus hari ini, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kau mendekati kematian. Bentuk kehidupan purba disarang sepuluh ribu naga sangat marah. Permaisuri dewa dan makhluk hidup purba lainnya juga sangat marah. Sikap acu-ta'acu pihak lain membuat paru-paru mereka hampir meledak. Sialan, aku ingin melihat apa hakmu untuk menjadi sombong hari ini. Kedua jenius klan naga itu menonjol. Di sisi lain, ras perak, ras blue gold, dan ras yaksa semuanya keluar dan mengepung Lin Suan. Dalam sekejap, kidara di tubuh orang-orang ini melonjak ke langit. Pemandangan di sekitarnya berubah drastis, dan kehampaan terbuka. 2890. Hantu-hantu mengerikan mengelilingi mereka. Masing-masing memancarkan aura yang kuat, menekan manusia hingga wajah mereka menjadi pucat. Bahkan raja tak terkalahkan menelan ludahnya, tidak mampu menahan sama sekali. Sangat kuat, terlalu kuat. Para elit primordial ini terlalu menakutkan. Mereka sudah bisa membunuh raja yang tak terkalahkan. Memang benar, generasi tua umat manusia menghela nafas. Mereka harus mengakui bahwa garis keturunan mereka menantang surga dan kekuatan mereka sangat menakutkan. Saya khawatir tidak banyak generasi muda umat manusia yang bisa bersaing dengan mereka. Pembangkit tenaga manusia ini gemetar ketakutan, tapi Lin Suan tidak takut sama sekali. Dia memandang para elit primordial di depannya dengan tenang. Apakah Anda yang ingin menantang saya? Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Tapi pikirkan baik-baik, hasil dari menantangku adalah kematian. Saat dia selesai berbicara, aura dingin yang menggigit keluar dari tubuhnya dan melesat ke awan. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuh kami? Tanpa tubuh ilahi yang lebih sukses, Anda bukanlah apa-apa. Keajaiban ras naga menonjol. Dia memiliki kepala naga yang ganas dan tubuhnya bersisik. Di belakangnya, ada ekor besar yang sangat ganas. Aku akan bisa membunuhmu dalam tiga gerakan. Keajaiban ras naga ini sangat mendominasi. Perhatikan baik-baik, langkah pertamaku adalah mati. Keajaiban ras naga meraung, dan darah di tubuhnya bergemuruh. Darah naga melonjak. Aliran darah naga muncul dan membentuk pedang niat membunuh. Bersama dengan tinjuk keajaiban ras naga, pedang niat membunuh terus menghantam ke depan. Sangat menakutkan. Setiap pedang pembunuh bisa dengan mudah membunuh raja yang tak terkalahkan. Keajaiban ras naga terlalu menakutkan. Astaga, dia hanyalah sosok perkasa yang tiada taranya, tapi dia bisa melepaskan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Para pembudidaya manusia sangat ketakutan. Sepuluh ribu ras arcean mencibir. Seperti yang diharapkan dari keajaiban ras naga. Dia memang kuat. Anak itu pasti sudah mati. Kali ini, setidaknya ada 29 ribu kekuatan arcean. Pergilah ke neraka, bocah. Keajaiban ras naga menunjukkan senyuman sinis, dan mata dinginnya memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Dia menyadari bahwa dia telah melebih-lebihkan lawannya. Mungkin serangan ini bisa membunuhnya. Suara mendesing. Menghadapi serangan yang mengerikan, Lin Suan tidak bergerak sama sekali. Dia hanya menyerang ketika pihak lain berada 10 meter darinya. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia menarik telapak tangannya dan berdiri dengan tangan terlipat di belakang punggung. Sedemikian rupa sehingga tidak ada yang bisa melihat dengan jelas bagaimana dia melakukan tindakannya. Ledakan. Ledakan. Di langit, aura pembunuh yang dibentuk oleh darah naga tiba-tiba meledak, berubah menjadi hujan darah yang tersebar di langit. Tubuh keajaiban ras naga terbelah menjadi dua dari tengah. Dengan bunyi gedebuk, dia jatuh ke tanah. Apa? Ekspresi semua orang menegang karena tidak percaya. Dia sudah mati. Seorang jenius dari ras naga yang sangat menakutkan, sebuah serangan yang dapat dengan mudah menembus raja yang tak terkalahkan, telah dinetralkan begitu saja. Terlebih lagi, bahkan seorang jenius pun telah terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Sial, apakah linsuan baru saja bergerak? Itu terlalu cepat. Dia tidak melihat dengan jelas kemampuan ilahi macam apa yang dia gunakan. Dia tidak tahu. Tampaknya seperti serangan biasa, tetapi orang-orang ini menjadi gila. Para ahli manusia membelalak tak percaya. Makhluk hidup kuno bahkan lebih terkejut lagi. Hal ini terutama terjadi pada para jenius kuno. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Itu adalah ras naga yang jenius. Dia begitu kuat sehingga bahkan raja-raja kuno dari generasi yang lebih tua pun mungkin tidak bisa menandinginya. Namun, dia terbunuh dalam satu gerakan. Apa yang sedang terjadi? Sial, trik macam apa yang digunakan anak ini? Serangan diam-diam. Dia pasti menggunakan serangan diam-diam. Sial, dia tidak mungkin menggunakan senjata suci, kan? Wajah orang-orang ini juga penuh dengan keterkejutan, karena mereka juga tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi. Linsuan berdiri dengan tangan bersilang. Dia melihat mayat keajaiban ras naga di bawah dan mencibir. Kemudian, dia mendongat dan mengalihkan pandangannya ke depan. Siapa lagi yang ingin menantang saya? Cepat datang. Begitu dia mengatakan itu, semua orang terdiam. Tak seorang pun dari 10 ribu ras kuno mengatakan apapun. Tidak ada yang melangkah maju. Banyak makhluk hidup purba yang mundur. Mereka tidak dapat menahannya. Pihak lain terlalu kuat. Mereka awalnya mengira pihak lain adalah seekor semut tanpa tubuh dewa fenomenal yang dapat mereka bunuh dengan mudah. Tapi sekarang, sepertinya mereka salah. Bahkan jika pihak lain tidak memiliki tubuh dewa fenomenal yang bisa diandalkan, kekuatan sejatinya masih sangat menakutkan. Sialan, aku tidak percaya. Dia tidak mungkin sekuat itu. Dia pasti menggunakan semacam teknik terlarang. Seorang anak ajaib dari ras Yaksa mendengus. Aku akan membunuhmu. Begitu dia muncul, dia melepaskan alam malam jahatnya dan menyelimuti seluruh ruangan. Tidak peduli seberapa kuat serangan pihak lain, dia akan menggunakan pertahanan terkuatnya terlebih dahulu. Kemudian, dia mengayunkan tombak panjang di tangannya dan menusukkannya. Pergilah ke neraka, bocah. Kekuatan tombaknya sangat menakutkan. Itu tidak lebih lemah dari serangan keajaiban Dragon Rache. Perlombaan Yaksa juga merupakan perlombaan yang sangat menakutkan. Mereka sangat kejam dan kejam. Mereka juga sangat kuat. Melihat pemandangan ini, para pembudidaya manusia kembali menahan nafas. Sementara itu, keajaiban kuno semua melebarkan mata mereka dan menatap Lin Suan. Mereka ingin melihat dengan jelas jurus pamungkas seperti apa yang digunakan pihak lain. Pada saat berikutnya, Lin Suan menyerang. Ketika keajaiban Yaksa tiba, dia melayangkan pukulan. Pukulan ini sangat kejam. Itu seperti tinju dewa perang, yang menelan langit dan menyapu api ilahi. Ledakan. Pukulan itu menggemparkan dunia. Alam Yaksa tiba-tiba hancur. Tombak dewa itu hancur berkeping-keping, dan tubuh anak ajaib Yaksa juga terkoyak. Mati, mati lagi. Keajaiban kuno lainnya terbunuh dalam satu gerakan. Adegan ini menyebabkan semua orang tercengang. Bahkan para jenius dari alam abadi tertinggi pun merasakan hal yang sama. Mereka melihat dengan jelas bahwa pihak lain tidak menggunakan senjata terlarang apapun, juga bukan senjata sage. Sebaliknya, dia langsung menggunakan tinjunya untuk menyerang. Sial, kapan tubuh sembilan yang ilahi anak ini menjadi begitu kuat? Sial, mungkinkah dia masih memiliki penguasaan tubuh ilahi yang lebih besar? Keajaiban kuno menjadi gila. Mereka segera mundur dan menjaga jarak aman di antara mereka. Tidak ada jalan lain. Itu terlalu mencurigakan. Satu paun. Naga merah mencibir. Sekelompok idiot. Jika itu benar-benar penguasaan tubuh ilahi yang lebih besar, apakah menurut Anda-Anda dapat bertahan? Anda mungkin bahkan tidak dapat menahan pandangan sekilas dari saya. Saat dia mengatakan itu, dia menyingkirkan tubuh keajaiban ras naga dan keajaiban yaksa. Dia bisa membuat subtonik yang enak nanti. Of. Begitu dia mengatakan itu, mulut para pembudidaya manusia bergerak-gerak. Keajaiban arcaian sangat marah hingga mereka muntah darah. Apa? Apakah dia benar-benar akan memakan kita? Sial, dia memperlakukan kita sebagai makanan. Ini tidak bisa ditoleransi. Anak ini terlalu aneh. Ayo cepat kembali dan cari tahu lebih banyak tentang dia dulu. Keajaiban kuno tidak mau tinggal lebih lama lagi. Mereka memutuskan untuk pergi dulu. Itu karena pihak lain terlalu menakutkan. Mereka berbalik, tapi sebuah suara terdengar. Tunggu, apa aku bilang kamu boleh pergi? Begitu suara itu terdengar, keajaiban kuno itu membeku. Kemudian, mereka berbalik dan meraum dengan marah. Nak, beraninya kamu menghentikan kami.